Intro Waria desa pagar Pudinglamo yang dinyatakan hilang yang akhirnya berhasil ditemukan Pemerintah Provinsi Jambi akhir lakukan intervensi harga bahan pokok Direkturat Lalu Wintas Polda Jambi usulkan penambahan CCTV di sejumlah area rawan macet Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saudara yang masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 12 Mei 2024 Selain tiga topik utama tadi saudara redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Anastasia Laga Dan saya Omil Hayadi inilah Jambi hari ini selengkapnya Intro Mengawal informasi hari ini saudara akibat curah hujan yang tinggi Longsor menghantam badan jalan nasional Kabupaten Merangin Kerinci Tepatnya di desa Tanjung Mudo Kecamatan Pangkalan Jambu Jalan telah dapat dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 meski dengan sistem buka tutup Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Merangin sejak beberapa hari terakhir Menyebabkan longsor di jalan nasional Merangin Kerinci Tepatnya di desa Tanjung Mudo Kecamatan Pangkalan Jambu Bencana longsor diperkirakan terjadi sekitar pukul 3 dini hari Yang menghantam 3 titik badan jalan di wilayah tersebut Hampir seluruh material pepohonan, bambu, dan tanah masuk ke badan jalan Setelah dilakukan pembersihan dengan alat swadaya seadanya oleh warga yang dibantu TNI Polri Jalan bisa dilalui sekitar pukul 10.30 dengan sistem buka tutup Warga bersama-sama memandu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas Kapolsek Sungai Manau Ibtu Muhammad Yusuf mengatakan Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pihak pemerintah Kabupaten Untuk melakukan evakuasi sesegera mungkin Bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 standar Namun untuk muatan roda 6 yang bermuatan itu belum bisa dilewati Para pengendara diimbau untuk waspada dan hati-hati Saat melintas di wilayah Pangkalan Jambu Mengingat masih ada beberapa titik lainnya yang rawat longsor Sebagai bentuk protes dengan kondisi jalan yang rusak Belasan warga menggelar aksi penanaman sejumlah pohon dan memancing di badan jalan Jalan penghubung antar desa ini sangat dikeluhkan warga setempat Dan warga berharap jalan tersebut segera diperbaiki Warga desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Menggelar aksi penanaman pohon di tengah badan jalan Aksi ini bentuk protes warga kepada pemerintah Yang tak kunjung memperbaiki infrastruktur jalan penghubung antar desa Yakni desa Sungai Gelam, Talang Belido, dan Talang Kerinci Terpantau belasan warga menanam pohon pisang dan kelapa Di jalan yang kondisinya rusak parah Tidak hanya menanam pohon, sebagian warga juga melakukan aksi memancing Di jalan yang berlubang dipenuhi air layaknya kolam Menurut warga, kondisi jalan rusak di RT 14 hingga 18 Dan RT 20, 21, dan 22 desa Ladang Panjang ini sudah 4 tahun lamanya Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan poros milik Pemkap Muaro Jambi tersebut Bilang jalan masih swadaya masyarakat untuk pengerjaannya, perbaikannya Jadi kami harap dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Bisa membantu perbaikan jalan di sini Ya kalau untuk warga sini nggak harus aspal atau apapun Yang penting minimal pengerasan atau apa gitu lah Tidak adanya drainase yang membuat air hujan terus tergenang di badan jalan Sehingga jalan berlubang dengan kedalaman mencapai lebih kurang 30 cm Warga mengaku apabila kondisi hujan mereka terisolir Karena tidak dapat melintas di jalan poros tersebut Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Sementara itu saudara infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Bagi pemerintah Muaro Jambi Dari ruas jalan sepanjang 910 km Terdapat 445 km Kondisi jalan yang rusak berat di Kabupaten Muaro Jambi Untuk mengetahui informasi selengkapnya Saudara kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan Halo Azam, selamat sore Ya, selamat sore Ya Azam, tersebar di daerah mana saja Ruas jalan 445 km yang rusak meliputi daerah mana saja, Azam? Ya, di Muaro Jambi sendiri Dari catatan yang kami terima itu ada 445 km jalan dalam kondisi rusak Ratusan kilometer jalan dalam kondisi rusak ini tersebar Di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi Namun terparah itu ada di kecamatan Sungai Gelam Dan Taman Rajo Pasca dilanda banjir Dalam beberapa bulan terakhir Dari catatan dinas PUPR di Muaro Jambi terdapat 3 kategori jalan yang rusak Yang pertama itu rusak berat itu ada sekitar 445 km Kemudian jalan dalam kondisi rusak sedang itu ada sekitaran 130 km Dan jalan kondisi rusak sedang itu ada kisaran 73 km Dan sisanya itu ada sekitar 262 km itu dalam kondisi mantap Untuk sebarannya masih dihitung secara pasti di kecamatan masing-masing kondisi jalan rusak di Muaro Jambi Jalan rusak ini disebabkan berbagai faktor Mulai dari berlebihnya tonase angkutan yang melintas di ruas jalan tersebut Dan usia jalan yang gitu lama tidak diperbaiki Kemudian masih ditemukan ruas jalan poros milik Pemkap yang sampai saat ini belum tersentuh asfal ataupun pembangunan beton Belum tersentuhnya pembangunan ini dikarenakan masih minimnya anggaran yang dimiliki Pemkap untuk pembangunan infrastruktur Namun berdasarkan data yang kami terima Pemkap mencoba untuk mengalifungsikan ruas jalan tersebut kepada pemerintah provinsi Itu ada 4 titik ruas jalan yang diusulkan untuk dialifungsikan menjadi jalan provinsi Yaitu ada di Dusun Muda kecamatan Taman Rajo itu ada sekitar 800-700 km Kemudian jalan sekumbung jam itu ada sekitar 13,800 km Kemudian di jalan kawasan Simpangsi SPN menuju batas kota itu ada sekitar 2,67 km Dan terakhir itu ada jalan Muhajirin di kecamatan Mestong ada sekitar 15,263 km Yang diusulkan untuk menjadi jalan provinsi Pengusulan ini mengingat anggaran yang dimiliki Pemkap yang masih minim untuk pembangunan Dan sejauh ini pemerintah kebubatan Muhajirin di Jambi untuk perbaikan jalan hanya dapat dilakukan dengan gerakan sapu lubang atau GSL Untuk sementara agar masyarakat di wilayah yang jalannya dalam kondisi rusak bisa dilintasi Ya Omil Ya Azam, dari rincian yang Anda sebutkan tadi Artinya sebagian besar jalan di Kabupaten Muhajirin di Jambi ini masuk dalam kategori rusak Namun seperti apa tanggapan masyarakat, harapan dari mereka dan juga dari informasi yang Anda dapatkan dari masyarakat Ini sejak kapan jalan rusak ini terjadi di Kabupaten Muhajirin di Jambi Azam? Ya, seperti yang kami terima laporan dari salah satu desa yang ada di Kisah Mata Sungai Gelam yaitu Desa Ladang Panjang Kondisi jalan rusak telah berlangsung 4 tahun yang lalu hingga saat ini belum tersentuh perbaikan ataupun pengerasan oleh Pemkap Muhajirin di Jambi Untuk warga sendiri berharap adanya perbaikan ataupun pengerasan yang dilakukan Pemkap di tengah Masih minimnya anggaran yang dimiliki Pemkap Dengan adanya pengerasan jalan ini diharapkan di saat hujan mengguyuri wilayah tersebut masyarakat tetap bisa melintas Sejauh ini apabila hujan mengguyuri wilayah tersebut masyarakat teresolir karena tidak bisa melintas Terutama untuk membawa hasil perkebunan mereka dan anak sekolah Karena kondisi jalan yang licin ditambah dengan kondisi lubang jalan yang begitu dalam Yang menyebabkan para warga takut untuk melintas di ruas jalan yang mengalami kerusakan Warga sangat berharap di tahun ini pemerintah dapat peduli kepada mereka untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut Ya Azam, dari pemerintah kabupaten sendiri dan juga pemerintah provinsi Jambi Adakah upaya jangka pendek barangkali agar dapat permasalahan jalan rusak ini dapat terselesaikan Dan juga masyarakat dapat bisa beraktifitas seperti biasanya Azam? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima di tahun ini, di bulan Mei ini Terdapat dua titik ruas jalan yang mulai diperbaiki oleh Pemkap Moro Jambi Yaitu yang pertama itu di ruas jalan yang ada di desa, rumah tanjering, kecamatan Jaluko Yang saat ini masih dalam proses pekerjaan gerakan sapu lubang pasca bencana banjir pada bulan yang lalu Kemudian terdapat titik jalan yang masih dalam proses perbaikan Yaitu di ruas jalan ladang panjang seperti RT 7 dan RT 10 Yang melakukan pekerjaan gerakan sapu lubang Dan hingga saat ini alat berat milik dinas PUPR Moro Jambi masih disiagakan di ruas jalan tersebut Karena jalan tersebut merupakan jalan utama masyarakat setempat untuk melintas ke kota maupun ke daerah lainnya Sementara untuk provinsi hingga saat ini kami belum dapat menerima laporan Apakah ada perbaikan ruas jalan yang ada di Kabupaten Moro Jambi Namun yang pasti dinas PUPR terus berkoordinasi dengan intasi terkait mengenai kerusakan jalan di Moro Jambi Dan sedikit informasi masyarakat seperti di Desa Dusun Mudo di Kecamatan Tamarajo melakukan pekerjaan swadaya mereka Ataupun secara gotoroyong untuk memperbaiki jalan pasca dilanda bencana banjir dalam beberapa bulan terakhir Ya, amin Ya, artinya 445 km jalan di Kabupaten Moro Jambi rusak berat Terima kasih Azam atas informasi yang Anda berikan Selamat beraktifitas kembali Beralik informasi lain, Saudara Direkturat Lalu Lintas Mulda Jambi Mengusulkan adanya penambahan kamera pegawas CCTV di sejumlah area rawan kemacetan Penambahan jumlah kamera pegawas ini guna memantau langsung Aktifitas kendaraan tambang batu bara apabila terjadi kemacetan Direkturat Lalu Lintas Mulda Jambi mengusulkan ke pemerintah Provinsi Jambi Untuk menambah kamera pengawas CCTV di beberapa area Untuk mengawasi titik kemacetan di Provinsi Jambi Penambahan jumlah kamera pengawas ini guna memantau langsung aktivitas kendaraan Apabila terjadi kemacetan Dan nantinya kamera ini akan dipasang di area rawan kemacetan Dan diawasi langsung oleh petugas kepolisian Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jambi Direktur Realitas Mulda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan Selain mengusulkan didirikan pos pantau Penambahan pemasangan kamera pengawas CCTV Diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kemacetan Akibat aktivitas batu bara di Provinsi Jambi Direncanakan kamera pengawas tambahan akan dipasang di kawasan Durian Lonco, Koto Boyo dan di kawasan Tenang Satu hal yang masih kita tunggu-tunggu ya Dari Pemperni PPPTB juga yang sudah kita rapatkan kemarin Dan ini juga untuk sistem kontrol Dan ini terpenting yang harus dilakukan adalah pos pantau dengan CCTV Jadi seperti di Simpang Durian Lonco ya Di Seneu KS di sana Kemudian juga di Koto Boyo ya Kemudian juga di mana Tenang ini kita minta ada pos pantau juga CCTV Saat ini aktivitas transportasi tambang batu bara kembali beroperasi di Provinsi Jambi Aktifnya transportasi batu bara ini Setelah dilakukan rapat koordinasi kebijakan transportasi tambang batu bara Yang menyimpulkan adanya pembagian wilayah bongkar muat tambangan batu bara di Provinsi Jambi Asyar, TVRI Jambi, melaporkan 237 calon jemah haji asal Kabupaten Sarolangun Siap diberangkatkan awal Juni 2024 Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai juda pariwara berikut Saudara, tetaplah bersama Kak Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Jambi hari ini Saudara, sejumlah harga bahan pokok di Provinsi Jambi Melonjak drastis khususnya harga bawang merah Pemerintah akan melakukan evaluasi dan intervensi untuk menekan harga agar tetap stabil Tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Jambi Akan melakukan rapat evaluasi dan intervensi pasar pada sejumlah bahan pokok Hal ini menyusul tingginya harga bawang merah di pasar tradisional Yang mencapai Rp55.000 per kilogram Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Kondisi ini disebabkan karena produksi bawang merah berkurang di tingkat petani Sehingga distribusi menjadi berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan di tingkat pedagang Dengan demikian kebutuhan bawang merah tidak tercukupi dengan baik Sudirman juga menyebutkan meski terjadi lonjakan harga di sejumlah bahan pokok Namun masih tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat Ya memang jadi kita juga melihat kenaikan kebutuhan keseharian masyarakat Memang ada kenaikannya bawang merah Tapi sebetulnya bukan hanya terjadi di Jambi Ini karena skalanya adalah skala nasional ya Jadi bisa saja karena faktor panen yang tidak anu Yang tidak sesuai dengan harapan Sehingga distribusinya juga terdanggu ke provinsi-provinsi yang lain Sementara bawang kan bukan produk Jambi ya Kita banyak didominasi dari brebes Kalau untuk bawang-bawang merah itu Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memantau kondisi harga bahan pokok di pasar tradisional Sehingga jika terjadi lonjakan yang signifikan Pemerintah dapat menekan lonjakan harga Agar tidak melambung tinggi Joko, TVRI Jambi melaporkan Kita beralih ke informasi Haji Saudara Subajak 237 Calon jamaah haji asal Kabupaten Sarolangun Dijadwalkan akan diberangkatkan ke Tanah Suci Di awal Juni 2024 mendatang Berbagai persiapan telah rampung dilaksanakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan Pihaknya terus melakukan persiapan demi persiapan Dalam rangka mematangkan proses pemberangkatan 237 orang Calon jamaah haji asal Kabupaten Sarolangun Seluruh calon jamaah haji dipastikan Sudah melakukan pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji Serta sudah melakukan proses pembuatan paspor biometrik Atau e-paspor maupun visa Sebagai syarat pemberangkatan ke Tanah Suci Termaksud pelaksanaan manasik di tingkat kecamatan Dan manasik tingkat Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar menjelaskan Berdasarkan jadwal 237 calon jamaah haji Akan mulai memasuki asrama haji Jambi Pada tanggal 2 Juni mendatang Dari 237 orang calon jamaah haji Asal Kabupaten Sarolangun Yang akan diberangkatkan tahun 2024 ini CJH tertua berumur 87 tahun Asal kecamatan Sarolangun Dan kecamatan Cerminan Gedang Berusia 84 tahun Sementara calon jamaah haji termuda Berusia 23 tahun Yakni seorang laki-laki asal air hitam Dan perempuan berusia 21 tahun Asal kecamatan Singkul Edi Kustadi TVRI Jambi melaporkan Informasi lainnya saudara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun Meminta semua partai politik Mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak Dalam proses penjaringan dan pendaftaran Bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Di masing-masing partai politik Peserta pemilu serentak 2024 Menjelang pemilihan kepala daerah Dan wakil kepala daerah tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Atau Kesbank Polo Kabupaten Sarolangun Terus melakukan pemantauan Pelaksanaan tahapan penjaringan dan pendaftaran Bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Yang sedang dilakukan di sejumlah partai politik Di Kabupaten Sarolangun Pemantauan dilakukan agar tahapan Dan pelaksanaan pesta demokrasi Di bumi sepucuk adat serumpun Paseko Diharapkan dapat berjalan dengan aman dan kondusif Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun, Hudri mengatakan Berdasarkan pantauan di lapangan Sejumlah partai politik telah membuka Dan menerima proses penjaringan Tokoh masyarakat Yang akan berkompetisi dalam bilgada Dan di tanggal 27 November mendatang Dengan penjaringan ini tentu kita berharap Kedepan nanti akan hadir dan lahir Sosok-sosok calon pemimpin Di Kabupaten Sarolangun Yang tidak sebagaimana diharapkan Disakit bersama Partai politik yang telah membuka Proses penjaringan dan pendaftaran Bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Yakni Partai PDIP, Partai PAN, Partai P3, Nasdem, PKB, Gerindra Serta Partai PKS Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan Saudara meski upah minimum Perusahaan di kota Jambi mengalami kenaikan Namun kata sejahtera masih jauh Bagi buruh di Provinsi Jambi Untuk itu KSBSI mendorong Pemerintah untuk mengatur Atau membuat regulasi ke perusahaan Agar ada posisi tawar Untuk upah buruh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Atau KSBSI Terus mendorong pemerintah Agar membentuk regulasi ke perusahaan Untuk posisi tawar upah Bagi buruh Pasalnya saat ini di berbagai daerah Di Indonesia Kata sejahtera masih jauh Untuk buruh Salah satunya di Provinsi Jambi Dengan upah minimum perusahaan Sebesar 3,2 juta Dan dengan harga kebutuhan Seperti sandang pangan papan Yang tidak stabil Masih didapati buruh Yang belum sejahtera Ketua KSBSI Roida Pane mengatakan Meski saat ini UMP Mengalami kenaikan Namun buruh masih belum sejahtera Pasalnya upah tawar bekerja Di perusahaan Tidak diterapkan lagi Sehingga perbedaan skala upah Bagi buruh Untuk masa kerja Dan jenjang pendidikan Serta buruh yang berkeluarga Disamakan dengan UMP Untuk itu Pihaknya di daerah Bersama di pengurus pusat Untuk terus mendorong pemerintah Agar menerapkan Aturan skala upah Bagi buruh Kalau buruh di Provinsi Jambi ini Terkait kesejahteraan Sebenarnya sih Kalau secara umum Buruh-buru Di Provinsi lain juga Hampir sama ya Buruh Jambi ini Kalau saya bilang Agak banyak gengsinya Banyak gengsi Dia tidak mau Tersterang Kalau dia susah gitu loh Mungkin Kemungkinan Karena memang Khususnya Kayak misalnya Orang pekerja-pekerja Di kebun itu Karena dia mungkin Masih ada Punya kebun Selain mendorong Pemerintah pusat Pihaknya melalui Pengurus daerah Juga melakukan Berbagai upaya Agar skala upah Untuk buruh Diterapkan Yogi Ramadhani TVRI Jambi Melaporkan Potensi hujan tinggi Pengedara diimbau Untuk berhati-hati Saat berlalu lintas Informasi selengkapnya Saya Jeda Saudara Tetaplah bersama kami Anda kembali bersama kami Saudara di Jambi Hari ini Berada di posisir Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Diusulkan Dua pelabuhan Jadi pelabuhan Singgah Toh Laut Adanya pelabuhan Singgah Diharapkan Mampu meningkatkan Taraf perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan Tanjung Jabung Barat Merupakan Wilayah Dalam Provinsi Jambi Yang rencananya Masuk Dalam daerah Alternatif Kunjukan Tol Laut Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Yang diusulkan Menjadi tempat Persinggahan Tol Laut Adalah pelabuhan Samudera Muara Sabak Dan pelabuhan Nipah Panjang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irwanto Mengatakan Sebagai alternatif Pihaknya juga Mengusulkan Dermaga Kuala Jambi Namun yang lebih utamanya Adalah pelabuhan Samudera Muara Sabak Dan Nipah Panjang Hal ini Disebabkan Akses ke pelabuhan Kuala Jambi Belum sepenuhnya Terbuka Untuk Kedaraan Roda 4 Tujuan utama Dari Tol Laut Ini Untuk membantu Akses Percepatan Pelayaran Yang juga Untuk membantu Meningkatkan Geliat ekonomi Di daerah Tersebut Untuk itu Diharapkan Rencana Tol Laut Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapat Segera Terrealisasi Tahun yang lalu Kita sempat Diundang Pihak Bupada Provinsi Terkait Adanya Program Tol Laut Yaitu Percepatan Akses Baik Barang Maupun Penumpang Bagi Daerah-daerah Wilayah Besisir Nah Salah satu Kabupaten Yang ada Di Provinsi Jambi Ini Yaitu Kabupaten Tanjung Timur Berpotensi Untuk Menjadi Namanya Singgah Jadi Untuk Menjadi Pelabuhan Singgah Untuk Tol Laut Sebelumnya Pada Bulan Januari 2024 Lalu Pihak Kemenhub Telah Melakukan Tinjauan Ke Pelabuhan Nipah Panjang Sebagai Bentuk Tindak Lanjut Selain Itu Pelabuhan Nipah Panjang Juga Merupakan Satu-satunya Pelabuhan Di Provinsi Jambi Yang Sudah Melakukan Kegiatan Ekspor Kelapa Keluar Negeri Keliva Patria TVRI Jambi Melaporkan Saudara Istilah Gambut Mungkin Masih Terdengar Asing Bagi Sejumlah Kelangan Khususnya Bagi Mereka Yang Tinggal Tidak Berdekatan Dengan Lahan Tersebut Alif Fungsi Lahan Gambut Yang Diikuti Dengan Aktivitas Pengeringan Lahan Menyebabkan Gambut Mudah Terbakar Terutama Pada Saat Musim Kemarau Tanah Gambut Berupakan Tanah Dengan Kandungan Organik Tertinggi Yang Belum Banyak Dimanfaatkan Karena Memiliki Kandungan Organik Yang Sangat Tinggi Tanah Gambut Seringkali Disebut Sebagai Sumber Energi Yang Unik Dan Tidak Biasa Jika Dibandingkan Dengan Jenis Tanah Lainnya Tanah Gambut Memiliki Karakteristik Yang Unik Gambut Mampu Menyimpan Cadangan Air Hingga 850% Dari Bobot Kering Namun Ketika Dikeringkan Gambut Tidak Dapat Kembali Kebentuk Asal Dan Mudah Amblas Jika Tidak Dikelola Dengan Baik Tanah Gambut Dapat Menimbulkan Bencana Kebakaran Yang Hebat Berdasarkan Data KLHK Pada Tahun 2015 Sebanyak 10.549 Titik Hotspot Terpantau Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Angka Sebanyak Itu Menyebabkan 22.792 Hektare Lahan Terbakar Akibatnya Bencana Asap Luas Di Provinsi Jambi Dan Mengganggu Aktivitas Masyarakat Salah Seorang Warga Desa Pandan Sejahtera Suwarno Mengatakan Pemanfaatan Lahan Gambut Sebenarnya Sudah Lama Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Pandan Sejahtera Mereka Mengelola Lahan Gambut Tipis Di dekat Tanggul Sungai Untuk Sawah Tandah Hujan Dalam Pengelolaannya Mereka Menerapkan Sistem Ladang Gilir Balik Yang Senantiasa Menjaga Keseimbangan Alam Dan Mempertimbangkan Siklus Alami Lingkungan Ada 64 Sekat Kanal Yang Tadi Dari 2017 Dibangun 14 2018 Dibangun 50 Sekat Kanal Dan Di 2019 Ada Sumur Bor Itu 25 Hingga Saat Ini Dan Banyak Juga Revitasi Ekonomi Yang Dibantukan BRK Kepada Masyarakat Itu Bukan Di Kelompok KM Aja Kelompok Kelompok Yang Lain Juga Dibantu Itu Ada Lima POKMAS Yang Mendapatkan Revitasi Ekonomi Ada Pun Upaya Restorasi Guna Menjaga Keberlangsungan Yakni Harus Dilakukan Pembasahan Pada Lahan Gambut Membangun Sekat Kanal Membuat Saluran Sumurbor Atau Pendahan Air Yang Berfungsi Menyimpan Air Di Sungai Dan Kanal Hal Ini Harus Terus Dilakukan Agar Dapat Meminimalisasi Kasus Karhutla Klival TVRI Jambi Melaporkan Potanasi Hujan Yang Masih Tinggi Di Provinsi Jambi Para Pengendara Diimbau Untuk Berhati-hati Saat Berlalu Lintas Hal Ini Dilakukan Guna Meminimalisasi Terjadinya Kecelakaan Yang Berpotensi Terjadi Di saat Kondisi Jalan Dikuyur Hujan Direktur Direktur Direkturat Lalu 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 Lintas Polda Jambi Mengimbau Kepada Para Pengendara Untuk Berhati-hati Saat Berkendara Khususnya Di saat Kondisi Jalan Dikuyur Hujan Di saat Turun Hujan Para Pengendara Diminta Untuk Menggunakan Alat Keselamatan Hingga Tidak Berkendara Dengan Kecepatan Tinggi Yang Dapat Membahayakan Diri Sendiri Maupun Orang Lain Dengan Kondisi Turun Hujan Kendaraan Akan Mengalami Penurunan Daya Cengkram Pada Ban Hingga Beresiko Terjadinya Hilang Kendali Yang Berdampak Langsung Pada Pengendara Para Pengendara Juga Diminta Untuk Tidak Melanjutkan Perjalanan Apabila Kondisi Hujan Turun Dengan Intensitas Lebat Disertai Petir Dan Angin Kencang Berdantisipasi Saya Lihat Sekarang Polanya Masyarakat Jami Hujan Tetap Berjalan Dulu Waktu Dua Tahun Yang Lalu Kayaknya Tidak Seperti Ini Tapi Sekarang Mungkin Mungkin Mengejar Waktu Hujan Diterabas Saja Saya Sarankan Tidak Usah Dipaksa Hujan Lepas Berkerja Tempat Yang Aman Satu Hujan Sudah Berjalan Lagi Tentunya Kalau Jalan Tetap Jalan Ligit Menurut Data Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Provinsi Jambi Sejumlah Wilayah Di Provinsi Jambi Masih Berpotensi Turun Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Disetai Petir Dan Angin Genjang Hujan Ini Diprediksi Akan Terjadi Pada Pagi Siang Hingga Berpotensi Di Malam Hari Asyar TVRI Jambi Melaporkan Libur Panjang Sejumlah Lokasi Wisata Di Kota Jambi Di Padati Wisatawan Informasi Selain Saya Jidah Saudara Tetaplah Bersama Kami Jambi 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 Buding Lamo yang dinyatakan hilang pada Jumat kemarin akhirnya berhasil ditemukan. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian dengan keadaan sudah meninggal dunia. Dua hari proses pencarian seorang warga desa pagar Buding Lamo atas nama rituan umur 65 tahun yang dinyatakan hilang pada Jumat kemarin. Tim BBBD Kabupaten Tebel bersama warga akhirnya berhasil menemukan korban pada minggu pagi. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selain itu, korban ditemukan jauh dari lokasi awal kejadian, yakni di perbatasan desa pagar Buding Lamo dengan desa Sungai Rambai. Tim BBBD yang dibantu warga sekitar langsung mengevakuasi jasad korban untuk diserahkan ke pihak keluarga. Pihak keluarga yang menunggu pun langsung menangis histeris setelah menerima jasad korban. Namun hari ini, sudah beberapa hari di Sungai Batang Hari hari ini telah ditemukan pada pukul jam 6.00 WIB di perbatasan antara pagar Buding Lamo dengan desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebu Ulu. Sebelumnya diketahui peristiwa tenggelamnya seorang warga desa pagar Buding Lamo di airan Sungai Batang Hari berawal saat korban hendak mencari ikan pada Jumat pagi. Namun hingga pukul 12.00 siang, korban tak kunjung kembali ke rumah. Keluarga korban yang curiga langsung melihat korban ke lokasi. Namun setibanya di lokasi, keluarga hanya menemukan peralatan pencari ikan dan juga perahu korban. Inti Zom, TVI Jambi melaporkan. Informasi lainnya saudara, untuk mengantisipasi penyakit masyarakat yang terjadi di kota Sungai Penuh, Satuan Sababta Polres Kelinci melaksanakan operasi cipta kondisi. Dalam kegiatan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan empat pasangan yang bukan suami istri di sebuah kos di kota Sungai Penuh. Untuk menjaga terjadinya penyakit masyarakat yang terjadi di kota Sungai Penuh, Satuan Sababta Polres Kelinci melaksanakan kegiatan razia di karaoke dan kos-kosan di kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan empat pasangan yang bukan suami istri. Dua orang di antaranya positif mengkonsumsi narkoba. Kasat Sababta Polres Kelinci AKP Irga Zali mengatakan, selain dari keempat pasangan tersebut, salah satunya sudah pernah diamankan oleh Satuan Sababta Polres Kelinci pada saat operasi cipta kondisi di sebuah kafe di kota Sungai Penuh pada minggu lalu. Kami dari Sat Sababta Polres Kelinci malam ini melaksanakan kegiatan TRYD dalam rangka cipta kondisi yang kami mengamankan salah satu indeks kos dan menemukan empat pasang yang bukan suami istri. Irga Zali juga menambahkan, untuk dua orang yang positif menggunakan narkoba, akan diserahkan ke Satuan Res Narkoba Polres Kelinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang tidak terbukti menggunakan narkoba, akan diberikan surat pernyataan dari Satuan Sababta Polres Kelinci. Fahlam, TVI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pada hari terakhir libur cuti bersama, sejumlah lokasi wisata di kota Jambi masih dipadati wisatawan. Pada hari libur cuti bersama, sejumlah tempat wisata di kota Jambi dipadati wisatawan. Salah satunya, objek wisata Kampung Rajo. Terpantau, minggu pagi terdapat ratusan pengunjung dari berbagai kalangan dan berbagai asal. Para wisatawan pun rela mengantri untuk menikmati wahana-wahana yang tersedia, seperti outbound, point ball, dan sepeda air. Menurut sejumlah wisatawan, mereka sengaja memilih berkunjung ke wisata Kampung Rajo, karena cocok untuk wisata keluarga, dan juga karena tugas mata pelajaran yang merupakan kurikulum merdeka belajar. Sementara pengelola objek wisata Kampung Rajo mengatakan, sejak libur cuti bersama Kamis kemarin, objek wisata ini mulai ramai didatangi masyarakat. Setidaknya dalam satu hari, sebanyak ratusan tiket yang habis terjual. Harga tiket pun bervariasi, mulai dari 35 ribu para wisatawan sudah dapat menikmati beragam wahana yang tersedia. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaborkan. Saudara seorang anak SD di Kabupaten Kerinci saat ini tengah viral di media sosial dan menjadi perbincangan di dunia maya. Hal itu lantaran ia memiliki tinggi badan di atas rata-rata anak seusianya. Bahkan anak SD ini disebut-sebut sebagai anak SD tertinggi di dunia. Sagil Muhammad Rizki, seorang anak sekolah dasar di Desa Belui, Kecematan Depati 7, Kabupaten Kerinci Tengah, viral di media sosial. Hal ini lantaran, ia memiliki tinggi badan yang melebihi dari anak-anak seusianya. Siswa SD Negeri 36 Belui yang saat ini berusia 12 tahun dan tengah duduk di kelas 6 SD itu memiliki tinggi badan hampir 2 meter, yaitu sekitar 195 cm. Bahkan postur tubuhnya saat berdiri bersama teman-teman sekolahnya sangat mencolok. Hingga foto-foto Sagil bersama teman-temannya viral di media sosial. Sagil lahir di Desa Belui pada tanggal 7 Juni 2012 dan merupakan anak kedua dari pasangan Sabarudin dan Susi Herlina. Sejak lahir, Sagil terlihat biasa-biasa saja dan tidak ada keanehan. Namun saat Sagil berumur 9 tahun, barulah pertumbuhan tinggi badannya mulai terlihat. Karena memiliki tinggi yang sangat mencolok, kini Sagil mencuri perhatian warga Kabupaten Kerinci. Bahkan tak banyak warga yang perasa penasaran ingin melihat secara langsung dan mendatangi rumah Sagil. Sagil ini tinggi dari teman-teman, di tengah ekonomi keluarga yang pas-pasan, Sagil harus menjalani hidup secara sederhana. Bila besar kelak, ia ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan bercita-cita ingin menjadi anggota TNI serta atlet olahraga voli. Ilwan, TVRI Jambi, Pelaporkan Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Anastasia Laga dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!